Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini kita akan berjumpa kembali di acara Jadi ISN Solutif, Cegah dan Lawan Korupsi, Humas Bicara Earning Warning System, kerjasama Humas PTKN, Kanwil, SPI seluruh Indonesia. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di acara pada pagi ini. Telah hadir bersama kita keynote speaker, Inspektor Wilayah 2, yang terhormat Bapak Dr. G. Haji Nur Arifin MPD. Dan para narasumber kita, yang pertama Bapak Rektor IIN Pekalongan Jawa Tengah, Pakakan Wil Kemenak Aceh, dan Ibu Kabag dari IIN Salatiga Jawa Tengah. Tema kali ini terkait ASN, integritas dan kinerja ya. Terutama di masa pandemi ini kinerja dan optimalisasi kita dalam bertugas sebagai ASN terutama. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab bagi yang Muslim. Dan bagi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu-Buddha, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang Muslim, Al-Fatihah. Ya, pertama kita akan mendengarkan bersama, mohon berkenan, Bapak Inspektur Wilayah 2, untuk memberikan arahan dan keynote speaker pada acara KIS kali ini. Dipersilakan yang terhormat, Bapak Inspektur Wilayah 2. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nurabbil alamin. Sama Mbak yang terhormat, Bapak Rektor IAIN. Pekalongan, yang Pekalongan ini enggak pakai sunan-sunan ya, langsung Pekalongan. Serta jajaran teman-teman dari IAIN Pekalongan yang hadir di sini. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan seluruh jajaran saudara-saudara kami dari Kementerian Agama di Provinsi Aceh. Yang kami hormati, Kabak dari IAIN. Yang kami hormati, Ibu Kapak dari IAIN Salatiga, juga seluruh aktivitas akademika IAIN Salatiga yang hadir di acara ini. Dan yang kami hormati para bos-bos hari ini yang hadir dari teman-teman SPI ya, SPI, Bumas, dari seluruh peserta. Juga semua peserta, baik yang hadir dengan penampakan maupun yang hadir tanpa penampakan. Karena di room meetingnya ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Semoga Allah terus memberikan kemampuan kita untuk semakin pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang luar biasa banyaknya, agar kita semakin pantas memperluh nikmat tambahan lagi. Amin ya Rabbi Al-Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. 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 koalisi dan input semua, serta birokrasi yang melayani. Next slide. Next slide, silakan. Pengertian ASN. ASN ini singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. PNS dan PPPK yang diangkat oleh pendapat pembina kepegawian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN, Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip dasar Undang-Undang ASN adalah memperlakukan sistem merit melalui seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas, dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, dan melindungi pegawai dari intervensi politik. Tujuan utama Undang-Undang ASN pertama adalah independensi dan netralitas, kemudian kompetensi, kinerja, produktivitas kerja, dan kejahateraan, kualitas pelayanan publik, dan pengawasan dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan utama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah menciptakan birokrasi bersih, kompeten, dan melayani, yaitu bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diimban, dan melayani masyarakat dan dunia usaha atau investasi. Slidenya sudah pindah ke dua kali, tolong dipindah, masih tetap. Nah, sekarang kita bicara sumpah PNS. Bicara tentang ASN Solutif ini, saya mengajak mari kita renungkan kembali, kita resapi kembali sumpah PNS. Sumpah inilah yang menjadi tonggak. Kita telah bersumpah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Besar, tentang apa yang akan kita lakukan, tentang jati diri kita sebagai PNS. Dan sumpah ini memiliki konsekuensi, wajib dilakukan. Dalam Islam, sumpah adalah bahasa lain, janji itu adalah utah. Maka harus dibayar. Ketika tidak ditepati, berarti masih ada utah. Nah, maka tolong mari kita terus merenungi setiap saat ingat sumpah kita. Sebagai berikut, ini kami memberi contoh yang sumpah yang Islam, yang lain menyesuaikan. Sumpah PNS, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, negara dan pemerintah. Makna dari sumpah ini adalah, bahwa kita telah bersumpah demi Allah, akan setia dan taat sepenuhnya. Ini ada kata kunci, sepenuhnya. Bukan sepertiga, bukan separuh, bukan tiga perempat, tapi sepenuhnya. Taat kepada Allah, maaf, taat kepada Allah, dan Undang-Undang taat kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, negara dan pemerintah. Artinya, taat kepada Pancasila otomatis, sila pertama taat pada Tuhan. Nah, di sini, maka beberapa kali terpaksa Inspektura Jenderal menurutkan tim investigasi, ketika ada potensi ASN yang keluar dari sumpah ini. Karena beberapa kali ada, dulu, dia masuk pada gerakan ekstrim radikal, bahkan mengkritisi pemerintah, bahkan mengevaluasi, seolah-olah Pancasila ini harus dievaluasi ulang dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, maka terpaksa pernah terjadi ada investigasi dan diberhentikan. Kenapa? Karena pelanggaran sumpah yang pertama dan utama. Sumpah kedua, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Di sini ada kata-kata akan menaati segala peraturan perundangan yang berlaku. Segala peraturan berarti seluruh peraturan di negeri ini yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Menteri Anagama, oleh Presiden, termasuk oleh Bupati, oleh Gubernur, termasuk saat ini ada peraturan yang di era COVID-19 ini adalah peraturan tentang protokol kesehatan. Maka pernah terjadi di Jombang, Jawa Timur, ada seorang Kepala Kemenak mengembangkan acara resepsi pernikahan, tetapi ternyata di situ ada pelanggaran protokol kesehatan, karena ada peraturan baik dari tingkat nasional di Presiden, ada di tingkat di Kementerian, ada tingkat Gubernur, tingkat Bupati. Peraturan Bupati pun yang menyangkut masyarakat, maka kita wajib taat. Kenapa? Sumpah kita mengatakan taat. Ada segala peraturan perundangan, maka terpaksa diinvestigasi dan ada sanksinya. Juga setiap kita menjabat, pasti ada peraturan berkaitan dengan tugas kita. Yang menjabat Kepala Kemenak ada peraturan tentang Kepala Kemenak, yang menjabat kasih ada peraturan tentang kasih. Wajib diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Karena apa? Kita telah bersumpah demi Allah. Kalau ada pejabat tidak mau tahu, tidak mau mempelajari peraturan-peraturan berkaitan dengan tugasnya, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah yang kedua ini. Dampaknya bukan hanya secara hukum salah, secara agama, maka ada dosa mengalir pada dirinya sampai dia memahami dan mentahati peraturan-peraturan. Maka hukumnya wajib, kita selalu mempelajari mengetahui peraturan-peraturan berkaitan dengan tugas-fungsi kita, termasuk peraturan membuat perencanaan, membuat dosor-dosor pelaksanaan kerja, termasuk penyakut membuat laporan kerja. Juga mentahati peraturan terhadap disiplin PNS tadi, jam hadir, jam berapa, pulang jam berapa, dan sebagainya. Kemudian sumpah yang ketiga, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Ini sumpah yang kita ucapkan, kita iklarkan pada Allah yang harus kita laksanakan. Di sini dirinci bahwa kita senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara. Artinya ASN harus mampu menjadi contoh peradaban bangsa. Jangan sampai ada kondisi ASN memiliki tutur kata yang tidak menjaga kehormatan negara. Tidak menjaga kehormatan sebagai ASN. Jangan sampai maaf kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari mulutnya bocor. Mohon maaf. Bocor ada kosa-kata-kosa kata yang tidak etis atau ada kata-kata yang tidak beradab sehingga mengganggu, melukai hati orang lain atau membuat suasana menjadi resah. Ini sudah pelanggaran sumpah yang ketiga. Maka menjaga kehormatan martabat pegawai krisipil, menjaga kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai krisipil itu harus selalu dilakukan. Maka mungkin orang umum tidak bermasalah suatu perbuatan misalnya menghadiri tempat-tempat walaupun hanya menghadiri tempat-tempat yang dilarang. Ada tempat-tempat kemaksiatan, ada tempat-tempat kejudian, pelajaran, sebagainya. Ini apabila ASN menghadiri maka dia melanggar sumpah yang ketiga dan bisa mendapatkan hukuman. Karena di PP53 Pasal 3 ada bunyi bahwa antara lain PNS harus menjaga kehormatan martabat bangsa. serta akan nantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Ini juga sumpah yang telah ucapkan. Jangan sampai kita terjebak membuat keputusan-keputusan ternyata lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kalau itu terjadi maka berarti ada pelanggaran sumpah atau mengutamakan kepentingan seseorang orang lain atau golongan. Ketika itu terjadi maka sebenarnya telah ada dosa mengalir pada dirinya karena dia melanggar sumpah. maka kita pastikan kita harus selalu berpikir untuk mengutamakan negara daripada diri sendiri seseorang atau golongan. Kemudian sumpah berikutnya bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut tibanya atau menurut perintah harus saya rahsiakan. Nah ini nggak boleh ASN sembarangan bicara tanpa kendali. jadi jangan merasa kita selalu berada di jalur pahal atau surga. Tolong resapi sumpah PNS ini. Kalau kita melanggar sumpah ini sebenarnya dari sisi hukum Allah ada dosa mengalir pada diri kita. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang tergelintir melanggar sumpah. Mudah-mudahan kita selalu komitmen menjaga sumpah ini. Yang sering terjadi yang mungkin kita nggak menyadari bisa menghadirkan dosa mengalir pada diri kita ketika kita misalnya tidak mengutamakan negara lebih mempentingkan diri sendiri atau golongan misalnya. Ini sumpah demi Allah. Kemudian sumpah berikutnya bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib termat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Artinya apa ketika kita bekerja nggak tertib itu juga pelanggaran sumpah. Kita bekerja nggak cermat asal-asalan itu juga nggak sesuai dengan sumpah. Itu pelanggaran sumpah. Jadi jangan dianggap sepele. Bekerja harus tertib termat itu sudah sumpah kita. Dan bersemangat bukan loyo. Maka untuk mewujudkan integritas kita selalu ingat sumpah. Karena dimaksud integritas adalah bahwa antara sumpah yang kita ucapkan dengan praktek apa yang kita lakukan itu seiring di sejalan. Apa yang kita lakukan sebagai PNS adalah menempuhkan wujud pelaksanaan dari sumpah. Semoga kita senantiasa mampu menjaga integritas antara dengan cara selalu mengingat sumpah dan selalu melaksanakan sumpah-sumpah kita. Semoga Allah terus memberikan bimbingan, ridho, dan barokahnya kepada kita semua sehingga kita semakin sukses mengembang amanah sebagai PNS dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Inspektur Wilayah 2 yang berkenan sebagai keynote speaker pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Inspektur monggo kalau ada aktivitas yang lainnya. Terima kasih sudah memberikan monggo itu hasanah buat kita semuanya dan tausiah terutama pada ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Salam sukses. Sehat selalu Pak Inspektur. Terima kasih Pak Inspektur. Baik. Dan kita lanjutkan acara selanjutnya akan kita serahkan sepenuhnya kepada para host kita yang pertama Bapak Kabak Umum IIN Pekalungan Pak Saiful sudah bergabung? Sudah Pak, siap. Monggo Pak Saiful dan nanti Pak Tajri untuk berkenan memimpin full pada acara KIS kali ini. Waktu dan tempat kita serahkan sepenuhnya. Dari kami cukup sekian. Wallahul mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dipersilakan. Jangan lupa para peserta di Sapa terlebih dahulu. Terima kasih Pak Nurul Badru Taman dari Inspekturat Jenderal Kementerian Agama yang telah menginisiasi kegiatan KIIS ini bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Pertama, kami sahabat dulu kepada Bapak Rektor IIN Pekalongan yang nanti akan memberikan materi kepada kita berkait dengan tema kali ini yaitu integritas, kemudian optimalisasi kinerja dan juga pelayanan publik. Pak Rektor, Pak Dr. Zainal sudah masih aktif bergabung. Masih, masih. Siap. Terima kasih Pak karena beliau ini juga ada dua agenda yang saya tahu. Yang pertama terkait dengan kegiatan apa namanya rutin ini yaitu program jadi ASN solutif dan juga kerjasama dengan Universitas Telkom yang saat ini lagi sedang dilakukan kerjasama secara online juga. Kemudian kami siapa juga Bapak Narasumber yang kedua yaitu Bapak Kak Kanwil Kemenak Aceh yang barangkali sudah hadir di sini. Kemudian kami siapa juga yang terhormat saudara kita Budiah Rohati Kabak Umum IIN Salatiga yang tadi saya lihat juga sudah hadir pada kesempatan kali ini dan juga first yang kedua yaitu Pak Tajri yang nanti akan melanjutkan untuk sesi berikutnya terkait dengan peparan dari Kak Kanwil Kementerian Pak Kanwil Provinsi Aceh yang juga nanti akan dilanjutkan dengan dari IIN Salatiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir saya cek ada 141 partisipan baik dari lingkungan Kementerian Aceh maupun di lingkungan IIN Pekalongan dan juga Salatiga serta beberapa ASN di lingkungan Kementerian Agamah yang sudah hadir bergabung dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati perlu kami sampaikan lebih dahulu bahwa narasumber kita pada sesi pertama ini yaitu beliau adalah Dr. Haji Zainal Mustakim MAG beliau bertempat atau tempat tanggal lahirnya itu di 26 Mei 1971 kemudian pangkat dan golongan pembina tingkat satu lektor kepala yang jabatan saat ini itu adalah rektor IIN Pekalongan kemudian pendidikan beliau S1 di IIN Wali Songo Semarang lulus pada tahun 1995 kemudian S2 juga di perbuan tinggi yang sama IIN Wali Songo Semarang lulus tahun 2000 kemudian beliau melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil konsentrasi manajemen pendidikan lulus tahun 2016 beliau ini menjabat di beberapa pimpinan di lingkungan NPE berkalongan sejak beliau menjadi PNS pertama kali jadi setelah CPNS kemudian PNS itu langsung menjabat yaitu sebagai sekretaris jurusan Tarbiah pada saat itu kita masih setahir sekolah tinggi agama Islam Negeri yaitu periode 2000 sampai dengan 2006 kemudian sebagai ketua jurusan juga dan terakhir saat ini setelah beliau menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor 2 kemudian beliau dipercaya oleh Pak Menteri Agama untuk menjabat sebagai 2021-2025 melihat dari NIP dari Pak Zainal ini beliau sudah 22 tahun mengabdi kepada negara khususnya di YN Pekalongan dengan pengalaman yang sudah cukup matang karena beliau sudah malang melintang menjabat sebagai administrator dan juga pengelola pendidikan di lingkungan YN Pekalongan oleh karena itu maka pengalaman ini dan juga beberapa dinamika terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi tentu menjadi sebuah apa namanya inspirasi sesuai dengan judul yaitu KISS kreatif, inovatif, inspiratif, dan solutif dan secara mengerucut akan menjadi sebuah tema pada pagi hari ini yaitu ASN integritas kemudian optimalisasi kinerja dan juga layanan publik yang kemudian kalau kita rumuskan menjadi sebuah kalimat yaitu ASN yang berintegritas dengan optimalisasi kinerja berbasis layanan publik nah itu tema pada pagi hari ini untuk mempersingkat waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak Rektor Dr. Haji Zandal Mustakid MAG untuk bisa menyampaikan atau sharing informasi kemudian juga pengalaman dan beberapa apa namanya hal-hal yang sudah melekat dalam jiwa PNS-nya karena beliau ini sudah cukup lama kami beri waktu 10 menit agar nanti bisa bersambung ke narasumber yang lain kami persilahkan kepada Pak Benar Mustakim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Assalamualaikum Profil Ambiya'i Wal-Mursalin Sayyidina Wamulana Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Ashabi Yajim'ain Al-Mubadu yang sangat saya hormati Bapak Kakkan Wil Kementerian Agama Aceh dan setelah jajarannya sampai ke KUA-nya yang saya hormati Budiah dari Kabak umum YAYIN Salatiga beserta keluarga besar YAYIN Salatiga kemudian yang saya hormati teman-teman dari YAYIN Pekalongan yang hadir secara daring dalam kegiatan ini dan tidak lupa juga yang saya hormati semua peserta kegiatan KIS pagi hari ini dari Kementerian Agama dimanapun berada Alhamdulillah mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas segala perkenannya atas segala rindonya atas segala nikmatnya terutama nikmat sehat hari ini kita bersama-sama masih dapat menjalankan kewajiban kita salah satu kewajiban kita dan juga masih bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini salam dan salam semoga tetap terlibatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w kepada keluarganya sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita semuanya yang pertama terima kasih pada Pak Anam yang telah memberikan waktu pada saya izinkan saya akan share screen untuk membantu apa namanya penjelasan dari materi yang akan saya sampaikan yang pertama kita lihat dulu dari fungsi ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang tadi disampaikan oleh Pak Irwil 2 Pak Nur Arifin saya hanya akan menyampaikan sedikit saja bahwa ada tiga fungsi utama ASN yang terdiri dari baik PNS maupun P3K yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik jadi ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik dengan tugas utama itu melaksanakan kebijakan pembina kegawian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang kedua sebagai pelayan kebijakan publik dengan tugas utama adalah memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada stakeholders atau yang dilayani kemudian yang ketiga adalah sebagai perakat dan pemersatu bangsa dengan tugas utama adalah mempererat kesatuan bangsa dalam bingkai negara Republik Indonesia ini tiga tugas utama ASN agar supaya ASN ini bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal maka saya punya moto saya punya apa namanya saran supaya seluruh ASN itu bekerja sepenuh hati bukan bekerja sepenuh gaji artinya apa kalau kita bekerja sepenuh hati berarti tidak hanya sekejar atau semata-mata mengejar gaji atau penghasilan tetapi juga bekerja dengan niat yang tulus salah satu menjadi salah satu ibadah kita Insya Allah kalau kita bekerja sepenuh hati maka penghasilan atau gaji itu akan mengikuti bekerja sepenuh hati berarti kita bisa memberikan yang terbaik melaksanakan kebijakan publik yang terbaik memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas yang terbaik pula tidak standar saja kalau standar itu masih penuh gaji tapi kalau over standar atau di atas standar maka indikatornya adalah kita sudah bekerja sepenuh hati itu yang apa namanya yang pertama yang saya sampaikan jadi sekali lagi mari kita mulai sekarang meniatkan diri untuk bekerja sepenuh hati bukan bekerja sepenuh gaji berikutnya dalam bekerja supaya kita bisa maksimal maka sebaiknya kita ini bekerja dalam sebuah wadah yang sama dalam sebuah satkar yang sama itu tidak merasa bekerja sendiri atau dalam bahasa saya dalam bekerja kita tidak ada yang menjadi superman atau superwoman kita yang ada adalah bekerja sebagai superteam atau teamwork ini yang penting karena kalau kita tidak bekerja sebagai sebuah team maka hasilnya dipastikan tidak bisa maksimal teamwork di sini kan merupakan akronim dari yang pertama T nya itu together bersama-sama T nya excellent prima atau utama atau berdasar yang tinggi A nya achieving pemenuhan target atau pencapaian target yang telah ditatkan kemudian M nya adalah moving forward kita harus terus bergerak bergerak maju melangkah maju kemudian W nya ada wisdom O nya itu adalah optimism atau optimis R nya racing atau kita selalu meningkat dan knowledge nya adalah pengetahuan ini kalau kita bahasakan sederhana sebagai PNS kalau kita bekerja sebagai sebuah support team atau team work maka kita harus bekerja bersama-sama bergerak bersama-sama untuk mencapai target tujuan yang prima yang optimal yang berdasar yang tinggi dengan cara apa dengan cara kita harus dengan meningkatkan terus kebijakan kita kebijaksanaan kita yaitu wisdom kita dan juga meningkatkan pengetahuan kita kompetensi kita knowledge kita raising knowledge raising wisdom dan juga selalu optimis Insya Allah kalau kita menggunakan pendekatan support team ini atau team work ini hasil dari capaian-capaian target kita akan semakin baik semakin meningkat sehingga institusi kita akan maju akan jaya di kemudian hari ini adalah apa nama tip saya sehingga mari kita bersama-sama bekerja sebagai sebuah tim jangan merasa paling benar paling bisa paling pintar tapi kita harus belajar bersama-sama bekerja bersama-sama kemudian tadi disampaikan oleh Pak Irwil juga bahwa memang kita harus punya integritas dan juga punya optimalisasi dalam kontes pekawian kita ada beberapa syarat untuk menjadi seorang SM yang smart SM yang yang cerdas mulai dari punya jiwa entrepreneurship integratif beruasan global kemampuan IT dan bahasa asing yang baik hospital dari hospital licinya pelayanan kita yang luar biasa dan juga neckline kita yang networking kita yang bagus kalau kita punya syarat-syarat ini insyaallah kita akan menjadi ASN yang smart ASN yang unggul ASN yang bisa membantu kemajuan dari institusi kita masing-masing ini adalah tantangan kita semuanya jadi tidak mudah untuk menjadi ASN sekarang karena tuntutan lutuan kualitas ini menjadi tuntutan kita semuanya kemudian yang tadi juga disinggung oleh Pak Nur Arifin kita harus bekerja dengan jujur bertanggung jawab berkomitmen selaras antara ucapan dan tindakan patuh terhadap peraturan perundangan mampu bekerjasama dan mengabdikan diri kepada bangsa atau masyarakat dan negara secara optimal karena saya diberi waktu hanya 10 menit saya memang tidak banyak memberikan penjelasan hanya saja memang kalau kita sudah menjadi ASN yang punya integritas insyaallah semua akan beres karena dari integritas itu akan memunculkan sikap-sikap dan juga habit kita perilaku kita akan bisa dipertanggung jawabkan dengan baik kemudian yang terakhir mungkin dari sisi apa namanya slide saya ini jadi kalau kita melihat bahwa capian kita yang dianggap kita berhasil tidak itu adalah kinerja kita kinerja kita itu nanti bagaimana apakah produksi ini ada berapa langkah-langkah supaya kinerja kita itu produktif yang pertama menurut saya kita harus punya emotional question yang tinggi tidak hanya intelligent atau intellectual question tetapi juga emotional question punya mental attitude yang baik sikap mental yang tangkuh yang mandiri yang berwibawa kemudian juga punya behavior yang bagus ya tinggal lagunya bagus yang harus kita bagus kemudian punya interpersonal hubungan antar orang yang baik ya susah skill kita bagus bagaimana cara kita berkomunikasi dengan atasan dengan teman sejawat atau rekan kerja sama juga dengan bawaan ini kalau punya komunikasi yang bagus ini adalah merupakan modal penting untuk sebuah berhasilan kinerja kita kemudian ada kemistri kita semangat kita ya kita memang apa namanya menyukai atau menyenangi atau semangat dalam pekerjaan kita bidang pekerjaan kita kemudian bersinergi dengan team work atau team work kemudian yang terakhir produk tes kita kerja akan meningkat nah khusus saya ulas sedikit disini tentang bagaimana kita mempunyai emosional question ini cicilnya apa yang pertama orang yang punya EQ EQ tinggi itu adalah yang pertama kemampuan mengenali emosi diri sendiri jadi kita itu mengetahui tentang diri kita sendiri seberapa tentang emosi kita ya itu bisa dikenali setelah dikenali maka yang kedua kita mampu mengelola emosi itu jadi kapan kita harus agak keras kapan kita lembut kapan kita mungkin sedang-sedang terdatar ini kita kelola dengan baik orang yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik biasanya lebih dominan emosinya itu tinggi atau pemarah dan pemarah itu menurut saya tidak terlalu menguntungkan atau menghasilkan sesuatu yang positif harus dikurangi saat memarah kita kita harus bisa mengelola ya marah boleh tetapi memang harus dikelola kapan kita marah supaya tidak apa namanya kontraproduktif nanti kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan motivasi diri jadi kita harus selalu memotivasi diri atau menjadi hasil yang terbaik memberikan yang terbaik ini apa namanya apa ciri-ciri dari orang yang punya punya emotional question yang tinggi nah yang berikutnya termasuk yang terakhir saya lompati itu adalah punya social skill yang tadi saya singgung punya kemampuan membangun jaringan punya kemampuan berkomunikasi yang baik sekali lagi dengan atasan kita dengan rekan sejawat kita dengan anak buah kita insyaallah kalau apa namanya tiga atau lima hal ini kita lakukan kita akan menjadi yang punya emotional question yang tinggi dan ini akan pastinya akan menambah atau meningkatkan produktivitas kerja kita kalau tidak percaya mari kita coba bersama-sama insyaallah apa namanya kita bisa bersama-sama sekali lagi tim work kita tetap tanggung kemudian secara pribadi kita juga meningkatkan emotional question kita sehingga produk kita sekerja kita kinerja kita akan meningkat baik sebagai SN juga nanti pada akhirnya akan meningkatkan kinerja lembaga setelah seluruh mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih atas cara atensi dan perhatiannya mohon maaf kalau ada kekurangan Allahul muhafiq ila akwamid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dr. Raji Zinal Mustakim MAG Rektor IN Pekalongan yang sudah memaparkan beberapa materi meskipun hanya 10 menit tapi saya kira sudah mencakup keseluruhan terkait dengan integritas kemudian juga layanan publik dan seterusnya saya kira tadi merupakan apa namanya wajangan bagi kita untuk selalu meningkatkan kinerja dengan moto bekerja sepenuh gaji bukan sepenuh bekerja sepenuh hati bukan bekerja sepenuh gaji itu foto di IN Pekalongan saat ini yang sudah digaungkan sejak di lantiknya Bapak Dr. Raji Zinal Mustakim saya kira dari IN Pekalongan demikian selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Tajri untuk host yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Kakkan Wil Kemenat Aceh yang persilakan kepada Pak Tajri sudah hadir terima kasih Pak saya pulanan dari IN Pekalongan sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kurpunan yang saya hormati para rekan-rekan saya tumpangkan kepada Bapak yang sudah mengucapkan sebelumnya dan ini akan kita perkenalkan pemadui kita yang selanjutnya yaitu Bapak Kan Wil Kemenat Provinsi Aceh nama beliau Pak Bapak Doktor Haji Iqbal S.A.G.M.A.G. keempat tanggal beliau yaitu Lumpang Bungkuk Bidi 31 Desember 1970 beliau menempuh pendidikan mulai dari Madrasah Sipti Da'iyah Negeri Madrasah Sanawiyah Al-Furpat Bambi dan Man Haberunun semuanya di Kabupaten Bidi yaitu salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh Selanjutnya beliau menempuh serata satu di UIN Araniri Banda Aceh serata dua sampai dengan serata tiga mendapatkan gelar doktor dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dari beliau pernah menjabat sebelum menjadi Kakan Wil Provinsi Aceh pernah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bidi Bidi Jaya yaitu satu Kabupaten pemekaran dari Aceh Bidi sebelumnya setelah menjalankan tugas di Kabupaten Bidi Jaya beliau dipindahkan ataupun dipromosi ke Kabupaten Pantai Selatan ataupun Pantai Barat Selatan yang lebih terkenalnya dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan setelah menjabat di Aceh Selatan beliau dipindahkan ke Kabupaten Aceh Barat Dayah yaitu Kabupaten Pemekaran Baru di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh setelah rangkaian semuanya itu pada tanggal 10 Juni 2010 beliau dilantik menjadi Kakanwil sementerian agama Provinsi Aceh untuk Mahemar Baktu apalagi khususnya wabil khusus nih kalau yang di Aceh kan gak mungkin gak kenal dengan Bapak Kakanwil kita tapi ini kan lebih secara umum aja sebahagian daripada rekan-rekan kita yang ada di luar Aceh biar lebih kenal ke depannya kalaupun ada jumpa di jarat ataupun di tempat-tempat ada kegiatan lain-lain demikian langsung kita berikan waktu kepada Bapak Dr. Haji Balas Agi M.Agi untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Abiyah Musalim Wa Ala Ahli Wa Ashabihi Ajmain Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Wa Ashabihi Ajmain Puji berserta syukur sama-sama kita pandatkan kehadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir secara virtual pada kegiatan yang sangat penting ini selamat beri salam dan pada sampaikan kepada jenungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam yang saya hormati Bapak Inspektur wilayah 4 Bapak Dr. Nur Arifin Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor YN Pekalongan Bapak Dr. Daniel Mustakim Kemudian juga yang saya hormati Ibu Diyarohati dari IEN Salatiga Jawa Tengah Kemudian yang saya hormati Bapak Bapak Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama terutama sekali di Provinsi Aceh dan yang saya hormati para Tobimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Pemisi Aceh Selamat pagi yang turut hadir Selamat pagi Pak Kanwil Yang saya hormati Bapak Ibu Ibu para peserta yang saya muliakan yang juga telah berhadir secara virtual pada pagi yang berbahagia ini yang pertama sekali kami sangat berterima kasih kepada Inspetorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada kami pada hari yang berbahagia ini untuk ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspetorat Jenderal kegiatan berseri yaitu ASN Solutif yang bertemakan ASN Integritas Optimalisasi Kinerja dan Layanan Publik Bapak Ibu yang kami meliharkan barangkali dalam sepatan yang bahagia ini kami juga menyiap mohon maaf untuk ada sedikit kesalahan teknis di jaringan lagi diperbaiki Insyaallah akan dilanjutkan kembali untuk rekan-rekan yang ada di virtual zoom apa masih bisa mendengarkan suara saya masih Pak tapi masih agak jengung ya maklum aja ini jaringan ini ada lewat Jekat Jekat Hingkir supaya jangan tegang mohon untuk bersabar karena ini kan kalau apa namanya kalau ada Arab bilang maklum bi-maklum hatin saya sapa dulu sesuatu khususnya ini dari Aceh yang ramai wahyu wahyudi ada ikut juga dari kuah babu salam siapa ada ikut juga kuah babu salam babu salam Aceh Aceh timur enggak enggak ada apa hehehe mohon ini lagi mana ini karena apa untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih jelasnya langsung nih Pak Kanwil mengarahkan dari sini langsung ya baik Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf karena ada ketergangguan teknis ya koneksi ini sudah bisa didengar sudah Pak sudah terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan kita awali pada hari yang berbahagia ini yang pertama sekali kita sebagai pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia dan salah satu dari visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu peningkatan dan penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi tentu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu perubahan cara berpikir dan pola pikir dari kita semua yang hari ini Bapak Ibu sekalian kita harus menyadari saya sering menyebutkan bahwa kita hari ini sudah menjadi ASN aparatus sipil negara ataupun kebawai disipil di hukuman Kementerian Agama ya kita ditakdirkan oleh Allah kita bisa bekerja dan lulus di Kementerian Agama tentunya Bapak Ibu sekalian ketika ini kita ditakdirkan untuk lulus dan bekerja di Kementerian Agama seluruh kewajiban seluruh secara umum amanah yang diberikan kepada kita ini tentu harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya yang hari ini Bapak Ibu sekalian kita juga pantas bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita bekerja di Kementerian Agama yang bermoto ikhlas beramal tentu dasar utamanya adalah ikhlas yang kita kedepankan dalam bekerja sikap ikhlas itu sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Inspektor tadi kemudian oleh Pak Rektor itu yang lebih utama seperti ada moto dari Rektor Pekalongan tadi bekerja sepenuh hati bukan bekerja sepenuh sepenuh gaji artinya gajinya sedikit ataupun banyak kita tetap bekerja dengan baik begitu juga dengan moto kita hari ini adalah ikhlas beramal ya tentu itu yang harus kita kedepankan tidak ikhlas beramal tidak kita balik beramal dengan seikhlasnya artinya ikhlas beramal bukan beramal dengan seikhlasnya kalau beramal seikhlasnya artinya amanah yang diberikan kepada kita yang hari ini kita sudah dipercayakan menjadi ASN Kementerian Agama tentu seperti disebutkan tadi kalau pemasukannya banyak gajinya banyak ya semangat kita bekerja itu akan meningkat tapi ketika kita lihat penghasilan kita sedikit ya amanah pekerjaan kita juga akan mengurangi semangat dari kita karena itu Bapak-Ibu sekalian hari ini kita sudah menjadi ASN Kementerian Agama tentu harus kita berpegang ya tetap apapun kondisinya mau tidak mau ya kita harus laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya kemudian Bapak-Ibu sekalian dengan perubahan menset itu nanti akan meningkatkan kesadaran kita untuk bekerja melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya artinya ketika kesadaran ini sudah kita miliki tentu tanpa diawasi diperintahkan oleh termasuk atasan maupun pimpinan kita tetap semangat bekerja kemudian begitu juga dengan keterbatasan fasilitas keterbatasan penghasilan dan keterbatasan dan kendala-kendala lain dalam pelaksanaan tugas-tugas tentu itu tidak akan berpengaruh dengan sikap kita karena dari tadi kita sudah menyadari bahwa hari ini memang mau tidak mau kita sudah menjadi ASN kementerian agama yang secara penuh kita harus siap dengan segala kondisi dan situasi termasuk kekurangan-kekurangan berbagai fasilitas yang kita miliki hari ini kemudian Bapak-Ibu sekalian kita juga sebagai pegawai kementerian agama tadi sudah disebutkan dengan sumpah Sumpah PNF kemudian begitu juga dengan kita yang hari ini diamanahkan jabatan juga diikat oleh sumpah sumpah jabatan ketika dari butir-butir dari sumpah ini bisa terimplementasikan dalam keseharian kita tentu apa yang menjadi harapan kepada kita semua apa yang menjadi harapan dari lembaga kita lembaga kementerian agama ini ini akan benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik kemudian ASN kementerian agama yang hari ini kita juga pantas bersyukur para funding father kita itu telah menetapkan termasuk merumuskan kode etik yang telah dirumuskan kode etik kementerian agama yang salah satunya adalah melaksanakan pengabdian yang setulus-tulusnya begitu juga dalam bekerja dengan adil dengan penuh 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 kejujuran dan penuh dengan sikap amanah yang saat ini diberikan kepada kita begitu juga dengan Bapak-Ibu sekalian ketika Bapak Menteri Lukman Hakim Saifuddin pada waktu yang lalu juga telah mencanakan lima budaya kerja kementerian agama tentu Bapak-Ibu sekalian ketika kita awali tadi dengan kesadaran menyadari bahwa kita hari ini merupakan pegawai ataupun ASN kementerian agama tentu seluruh butir-butir lima butir dari budaya kerja kode etik yang kita ditetapkan insyaallah pasti bisa kita lakukan termasuk Bapak-Ibu sekalian dari lima budaya kerja itu yang paling inti adalah integritas integritas kita sebagai ASN kementerian agama Bapak-Ibu sekalian yang saat ini masyarakat selalu mengukur terutama sekali dari performen sikap perilaku yang kita perlihatkan sehari-hari hari ini Bapak-Ibu sekalian mau tidak mau masyarakat menganggap kita sebagai pegawai ataupun pengawal dari agama tentu sekalian ketika seperti ini dan masyarakat tidak tahu keilmuan kita apa yang kita hadir kemudian ijazah apa yang kita miliki masyarakat tentu tidak mau tahu detail seperti itu yang masyarakat tahu bahwa kita sebagai pegawai kementerian agama adalah orang-orang yang minimal orang-orang yang beragama dan takat beragama karena itu ketika klaim ini yang didasarkan kepada kita oleh masyarakat ya kita harus ikuti dan laksanakan termasuk sikap kita yang kita perlihatkan sehari-hari ya sesuai dengan tuntunan agama dan juga perilaku yang diatur oleh agama kita terutama sekali agama Islam dan begitu juga dengan agama-agama yang lain saya pikir juga mengatur termasuk koda etik yang telah diatur oleh agama yang masing-masing sehingga perilaku semacam ini inilah yang saya pikir bisa meningkatkan integritas kita terutama sekali sebagai ASN Kementerian Agama kemudian begitu juga dengan ketika kesadaran ini juga sudah kita miliki tentu tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kementerian Agama ini tentu juga bisa akan terlihat dari kita termasuk keterdoranan yang secara otomatis mulai dari integritas kita sudah memiliki dengan bagus integritas kita termasuk diukur oleh masyarakat integritas yang bagus tentu juga akan melekat dengan keterdoranan dari integritas yang bagus itu akan menjadi keterdoranan yang bagus juga dalam masyarakat karena itu yang patut kita sadari bahwa yang hari ini kita sudah menjadi pegawai ASN Kementerian Agama ya mau tidak mau sekali lagi ya apa yang menjadi harapan apa yang menjadi aturan apa yang menjadi regulasi di Kementerian Agama ya sepenuhnya harus kita ikuti sehingga kita menjadi ASN yang baik ASN yang menjadi teladan bagi masyarakat ASN yang memberi pencerahan dan penginspirasi bagi masyarakat terimakas 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 kemudian Bapak-Ibu sekalian dalam 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 pelaksanaan ataupun aplikasi kita sebagai ASN di lapangan di masyarakat tentu masyarakat juga berharap lebih banyak dari dari kita terutama sekali kita sebagai ASN Kementerian Agama dibandingkan dengan mungkin ASN di tempat-tempat yang lain tapi ukuran masyarakat itu ya harapan dari masyarakat itu lebih banyak ke Kementerian Agama karena kenapa karena Kementerian Agama kita adalah Kementerian yang boleh saya sebutkan Kementerian yang mengurus tidak hanya masalah masalah umum juga masalah agama dan kalau boleh saya sebutkan kita mengurus sebenarnya urusan dunia dan akhirat jadi urusan dunia dan akhirat melingkupi segalanya makanya tugas kita memang kalau kita ukur kita lihat memang sangat-sangat berat tetapi ketika tugas-tugas berat ini kita lakukan dengan baik dan kita pahami dengan baik yang terasa berat itu akan menjadi mudah karena yang kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan ketika pelayanan yang terbaik kita berikan kepada masyarakat tentu juga akan mendapatkan support dan dukungan dari berbagai pihak begitu juga dengan ketika pelayanan terbaik yang kita berikan kepada masyarakat tentu juga kita juga akan diberikan sisi lain yang mendapatkan reward dari Allah subhanahu wa ta'ala reward barangkali kalau pemerintah dibayarkan dengan gaji dengan penghasilan penghasilan yang lain tapi karena kita orang beragama sebagaimana juga disebutkan oleh Pak Inspektor tadi ya tentu akan mendapatkan reward dari Allah pahala dari Allah yang pahala ini mungkin secara matematis kita tidak mendapatkan secara langsung tapi dalam bentuk-bentuk yang lain mungkin secara tak terasa ataupun tanpa kita duga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan cara yang lain termasuk memberikan kesihatan kepada kita memberikan kekuatan kita tidak diberikan sakit-sakit ataupun tidak ada halangan dalam melaksanakan tugas-tugas makanya ketika hal ini bisa kita pahami dengan baik tentu kita juga akan menjadi pegawai yang baik begitu juga dalam aplikasi keseharian kita yang hari ini kita berbaur melaksanakan tugas-tugas termasuk tugas-tugas administrasi yang tugas-tugas administrasi juga itu juga berkaitan erat dengan integritas yang kita miliki kalau integritas kita baik tentu dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi kita tidak akan menjaga diri untuk tidak terjadinya penyelewengan penyelewengan akan menjaga diri untuk tidak terjadinya sikap koruptif makanya Bapak-Ibu sekalian yang paling penting bagaimana integritas kita sebagai ASN Kementerian Agama ini ini benar-benar kita pahami dan kita sadari sehingga dengan modal itu saya pikir berangkat dari modal integritas yang bagus itu akan menimbulkan perilaku yang bagus sikap yang bagus PNS yang beraklakul karimah tentu yang lain juga akan mengikuti dalam segala lini dan topoksi kita termasuk tugas kita di bidang keuangan ketika integritas ini kita miliki walaupun ada kesempatan misalnya untuk melakukan hal-hal yang menurut regulasi tidak benar tapi pasti kita tidak akan melakukannya begitu juga dengan hal yang lain Bapak-Ibu sekalian yang paling penting yang pertama sekali kita harus sadar bahwa kita hari ini ditakdirkan untuk menjadi pegawai Kementerian Agama yang kedua pegawai Kementerian Agama ini integritas itu juga melekat dengan simbol-simbol agama yang simbol-simbol agama itu juga akan memberikan nilai lain terutama sekali pada diri kita dan juga kepada masyarakat barangkali Bapak-Ibu sekalian ini sebagai gambaran umum yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan kita semua menjadi ASN yang memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat menjadi ASN yang memberikan solusi termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat menjadi bahagian dari problem solution bagi masyarakat bukan kita mengurus masyarakat bukan kita yang diurus oleh masyarakat kita melayani masyarakat bukan masyarakat melayani kita jadi ini beberapa hal yang harus kita fahami mudah-mudahan sekali lagi kita akan menjadi ASN yang memberikan inspirasi yang memberikan solusi dan ASN yang menceritakan bagi masyarakat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 wabarakatuh terima kasih Bapak Kakkan Wil Provinsi Aceh untuk secuil asa aja hanya sekeping harapan yang dapat kita simpulkan yaitu Kementerian Agama ini mengurus tentang kehidupan dunia dan akhirat dan bekerjalah dengan sepenuh hati bukan dengan sepenuh gaji integritas melekat dengan agama untuk mempersingkatkan waktu langsung kita berikan waktu kepada Ibu Dia dari O IAIN Salatiga apakah Ibu Dia masih bisa mendengarkan suara saya oke terima kasih lanjutkan perjuangan Ibu Dia waktu dan tempat disediakan silakan Ibu Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat siang semuanya Bapak Ibu Siang Masih setia ini menunggu Zoom-nya saya narasumber terakhir ini mungkin sudah tiga narasumber jadi sudah baik Bapak Ibu yang terhormat kepada Bapak Inspektur Wilayah Bapak Ijen dari Ijen Kemenang Bapak Dr. Andes Nur Arifin MPD Kemudian yang terhormat pula Bapak Rektor IIN Pekalongan senior saya ini Pak Zainal Bapak Dr. Haji Zainal Mustakim MAG Kemudian yang terhormat kepada Bapak Kak Kanwil Aceh Selamat Siang Pak Dr. Iqbal MA Apa kabar teman Biklatkin saya ini Beliau Baik Baik Bu Baik Baik Pak Iqbal Saya jadi tidak baik Ada Pak Iqbal Sama Pak Zainal senior saya semua Kemudian yang kami hormati pula dua host kami yang keren-keren dua host kita di acara KIS KIS ini kepada Mas Tadri Mas Tadri dan Mas Rikul Anwar Kabak Umum di IIN Pekalongan dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu semua sejaran di lingkungan IIN Pekalongan kemudian di Aceh dan juga beberapa dari IIN salah tiga yang bergabung mengizin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Alhamdulillah beri syukur ke hadirat Allah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi yang mungkin saya tidak terkenal dari materi dua narasumber tadi karena narasumber yang sebelumnya adalah pejabat pimpinan tinggi Bapak Rektor dan Bapak Bapak Pampil disini saya jadi minder ini mau mengisi apa karena sudah disampaikan semua oleh dua narasumber tadi dan juga dari Bapak Nur Arifin yang tadi Bapak Nur Arifin sudah menyampaikan tentang bagaimana komitmen kita sebagai PNS atas Sumpah PNS kita dan Sumpah Jabatan kemudian dari Bapak Zainal juga sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kita sebagai ASN yang berintegritas dan kemudian juga ASN yang berberi laku yang baik untuk pelayanan kemudian juga dari Bapak Kapanwil Aceh juga sudah menjelaskan bahwa kita sebagai ASN yang berintegritas harus bekerja dengan adil dan amanah sesuai dengan lima budaya kerja nah Bapak Ibu yang kami hormati mohon izin sebelum saya ini saya menyampaikan saya mau menampilkan materi saya untuk saya share screen mohon maaf karena tadi dari materi beliau-beliau semuanya sudah tentang ASN yang berintegritas kemudian tentang optimalisasi kinerja maka saya disini hanya ingin berbagi sedikit yang saya ketahui pengalaman kami selama ini tentang pelayanan publik jadi biar ada agak variasinya jadi biar variasi bahwa kita selain sebagai ASN yang harus berintegritas kita juga sebagai ASN itu adalah sebagai pelaksana dari pelayanan publik tersebut nah ini akan saya berikan sedikit tentang bagaimana pelayanan publik yang harus kita yang kita punya kemudian bagaimana ASN tersebut dalam dia bertindak sebagai pelaku pelayanan publik ini saya share dulu terima kasih baik baik bapak ibu semua yang pertama-tama bahwa kita sebagai satker yang saat ini seluruh satker di kementerian agama adalah dalam rangka semua sedang menggalakkan dalam pembangunan zona integritas pengunjung wilayah bebas dari korupsi nah Alhamdulillah untuk tahun ini IIN Salatiga tahun 2020 kita mendapatkan predikat sebagai satker wilayah bebas dari korupsi dan ini tidak lepas dari perang ASN-ASN di satker kami yang mempunyai dedikasi integritas dan kinerja yang sangat optimal terhadap apa terhadap dalam mendukung kita menuju pembangunan zona integritas nah untuk pendukung pembangunan zona integritas salah satunya adalah apa yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama kalau diperganti adalah kepada mahasiswa kami nah ini beberapa dasar hukum yang kita pakai dalam kita melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat yang kita layani jadi ada undang-undang nomor 25 tahun 2009 itu tentang pelayanan publik kemudian kita sebagai ASN itu sudah pasti harus kita mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN nah kemudian di dalam pelayanan publik tersebut kita juga harus mengacu kepada peraturan presiden itu tentang green design reformasi birokrasi 2010 dan sampai 2025 lalu di bawahnya kita harus tahu juga bagaimana tentang peraturan pemerintah yang dia disitu mengatur tentang standar pelayanan minimal jadi hubungannya dengan standar pelayanan publik itu bahwa kita harus memiliki SOP dan standar pelayanan minimal yang kita sesuaikan dengan masing-masing pelayanan yang kita punya kemudian di dalam kita melakukan layanan publik tadi kita sebagai PNS itu juga kita memiliki kewajiban yaitu kita tentang penilian kenirja PNS yaitu sesuai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 bahwa apa yang kita lakukan sebagai salah satu PNS itu adalah perilaku sebagai pegawai yaitu setiap tindakan yang kita lakukan itu akan dinilai oleh atasan kita nah kemudian juga berikutnya beberapa aturan yang mengenai pelayanan publik ini semuanya dari nanti bisa dibaca sendiri dari permenpan itu banyak sekali aturan-aturan yang dipakai untuk pelayanan publik Bapak-Ibu yang kami hormati saya akan menyampaikan sedikit ini pengertian dari pelayanan publik bahwa pelayanan publik yang ada semuanya di seluruh satger kita ini adalah suatu bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disetiakan oleh pelayanan publik jadi beberapa pelayanan yang dilakukan oleh kita itu ada beberapa jenisnya yaitu terdiri dari pelayanan barang-barang kemudian jasa atau pelayanan administratif kemudian di dalam salah satu usur pelayanan publik itu kita harus juga melakukan hal yang kita harus memiliki apa ya prinsip pelayanan prima karena pelayanan prima adalah pelayanan publik yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang berkualitas tinggi nah suatu pelayanan publik dikatakan berkualitas tinggi jika masyarakat yang mendapatkan atau menerima pelayanan merasa bahwa pelayanan hidup sangat memuaskan nah ini adalah menjadi PR kita semua Bapak Ibu baik Ibu Satger tinggi kemudian Kandil Kemenak dalam rangka bisa bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan prima dan pelayanan prima itu selain dilakukan dengan kita berbasis ini ya orang untuk pelayanannya seperti pelayanan online atau apa tapi kita juga ada pelayanan yang dilakukan oleh ASN tersebut yaitu pelayanan yang mahasiswa langsung terhadap ASN untuk meminta pelayanan kemudian di dalam kita melakukan pelayanan kita ada asas-asasnya Bapak Ibu yaitu pelayanan publik yang kita lakukan harus transparansi yaitu bersifat terbuka sudah dapat diakses oleh semua pihak yang disediakan secara maksimal dan sudah dimengerti kemudian akuntabilitas yaitu dapat ditanggungjawabkan sesuai dengan perakuran pengundang-pengdangan oleh si pemberi pelayanan tersebut atau pejabat yang berwarna kemudian kondisional juga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas kemudian juga partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat jadi untuk pelayanan publik kita itu memang saat ini yang dibutuhkan selain juga untuk di kalangan lingkungan kita sendiri kemudian lingkungan yang kita layani juga layanan publik kita juga harus ada yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat luas baik itu di lingkungan kanwil maupun perguruan tinggi sebagai contoh kalau di perguruan tinggi itu kita ada layanan publik yang masyarakat juga berperan di situ sebagai penerima layanan seperti kita memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang mungkin kurang mampu dia untuk mengeluarkan biaya apabila ada masalah-masalah sekitar kita juga melakukan layanan terhadap masyarakat dengan tanpa biaya jadi untuk membantu masyarakat lembaga bantuan konsultasi hukum yang dimiliki wilayah etapa ini adalah membentuk masalah-masalah sengketa yang dimasakkan dan salah satu ciri khas kami yang kemarin di dalam kami maju wilayah bebas korupsi kemudian juga ada juga layanan publik yang kita lakukan peran dari masyarakat kita juga seperti ini ya mendirikan sebuah kantin jadi kantin kantin inspiratif untuk mahasiswa itu dalam ajang belajar untuk berwirausaha jadi jadi maksudnya partisipatif bahwa layanan publik kita tidak hanya semuanya itu kita yang melayani tapi ada juga masyarakat atau mahasiswa yang ikut terlibat dalam layanan publik tersebut nah kantin inspiratif itu dikelola oleh mahasiswa yang kurang mampu jadi kantin kami adalah spesial dikelola oleh mahasiswa yang kurang mampu terutama untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mereka tidak bisa memperes nah dua layanan ini kami tadi menjadi salah satu yang kita sampaikan kepada MENPAN kemarin dalam rangka kita pilihan yang dikelola oleh kita tapi kita juga harus ada layanan-layanan publik yang bermanfaat terhadap masyarakat itu kalau untuk kalau untuk kandil kemenat sudah pasti layanan-layanannya banyak yang kemasyarakat kemudian juga ada kesamaan hak tidak diskriminatif dan kesimbangan hak dan kewajiban ini prinsip-prinsip dalam kita sebagai ASN untuk melakukan pelayanan publik yaitu di dalam kita melayani itu ada prinsip kesederhanaan tidak boleh berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan kemudian kejelasan terutama pada persyaratan teknik dan administrasinya maka dibutuhkanlah SOP dan standar pelayanan jadi lebih baik semua SOP dan standar pelayanan yang hubungannya dengan masyarakat yang kita layani itu kita upload di web kita jadi masyarakat bisa dengan mudah untuk melihat bagaimana sih sebetulnya prosedur-prosedur yang ada di satsar kita jadi semuanya di upload di web standar pelayanannya SOP-nya kemudian juga disitu jelas unit-unit atau pejabat yang berpenang dan bertanggung jawab kemudian bila ada biaya rincian-biaya juga harus dijelaskan secara jelas di SOP atau standar pelayanan tersebut nah kemudian juga ada kepastian waktu dari SOP dan standar pelayanan tadi kemudian akurasi produk pelayanan juga harus bisa diterima dengan benar tepat dan sah lalu keamanan juga memberikan rasa aman dan kepastian hukum tanggung jawab kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai kemudian akses kedisiplinan kesempanan dan keramahan dari pemberi layanan serta kenyamanan kenyamanan itu untuk ruang jadi tertib ruang tumbuh yang nyaman bersih jadi kita sebisa mungkin yang kita layani itu datang ke tempat kita itu disambut dengan ramah kemudian juga tempat mereka menunggu nyaman terutama juga kebersihan yang harus selalu kita jaga nah ini tadi yang jenis-jenis pelayanan pabrik kita untung seperti di apa kalau di kemenakan wil mungkin pelayanan administrasi lebih banyak karena ada mungkin nikah dan sebagainya kemudian kalau di perguruan tinggi itu masuknya dalam pelayanan jasa nah ini standar pelayanan pabrik bapak ibu bahwa pelayanan pabrik disini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan jadi penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat mudah terjambut dan teratur jadi banyak sekali layanan-layanan yang kita berikan SOP standar pelayanan itu pasti sampai puluhan puluhan SOP dari berbagai jenis layanan kita dan semua itu SOP harus selalu kita review juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini jadi jangan sampai ada SOP yang kita output namun SOP itu sudah keadaan luar sah jadi SOP atau standar pelayanan masa sebelum pandemi dengan masa setelah pandemi itu masih sama itu juga harus ada review SOP kemudian maksud dan tujuan dari pelayanan pabrik yaitu sebagai atuan bagi organisasi dalam penyusunan penerapan dan penerapan standar pelayanan juga untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat ini sangat penting sekali kepercayaan masyarakat terhadap kita karena nanti yang melakukan survei terhadap sahabat kita itu adalah masyarakat jadi bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan terima terhadap masyarakat dengan tingkah laku kita sebagai ASN nah ini ruang lingkungnya yaitu prinsip dan komponen penyusunan standar pelayanan jadi mohon untuk tiap-tiap starter ini semuanya bisa diseriusi terhadap SOP kita dan standar pelayanan jangan sampai ada layanan yang tidak ada SOP-nya dan standar pelayanan ini prinsip-prinsip dalam standar pelayanan Bapak-Ibu harus sederhana kemudian partisipatif akuntabel jadi ada yang bertanya-jawab lalu standar pelayanan tersebut berkelanjutan dan bisa menjadi inovasi yang direplika oleh sarkar lain itu sangat bagus sekali kemudian transparansi dan keadilan ini komponen-komponen dalam standar pelayanan disitu harus memuat persyaratan kemudian sistem mekanisme prosedur biaya atau tarif dan jangka waktu pelayanan jika ada biaya jangka waktu juga harus disebutkan nah ini adalah terkait dengan pengelolaan pengayaan di internal organisasi standar pelayanan tersebut juga harus memuat dasar hukumnya sarana perasanannya juga bagaimana kompetensi pelaksanannya juga harus disebutkan pengawasan internal kemudian jumlah pelaksana jaminan keamanan selamatan dan juga harus ada evaluasi dari pelaksana nah mungkin ini karena waktunya sudah berapa tadi ya 5 menit mungkin ini langkah-langkah ini bisa nanti Bapak Ibu dipelajari lagi nah yang penting ini bahwa kita sebagai Satker yang sekarang ini sedang dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah terlibat dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani maka kita harus menetapkan maklumat pelayanan nah ini ini yang penting dilakukan oleh kita sebagai Satker yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yaitu ini merupakan penyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan jadi disitu memuat janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus bersedia menerima sanksi memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar wajib dipublikasikan secara luas jelas dan terbuka melalui berbagai media yang sudah diakses nanti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk SOP dan standar pelayanan harus ada semuanya di web kita masing-masing juga kalau perlu mungkin banner-banner jadi masyarakat itu masuk itu sudah tidak harus bertanya apa yang harus dia lakukan sudah melihat dulu dari web atau dari banner yang sudah kita pasang nah ini adalah perilaku bagi pelaksana kita sebagai ASN di Kementerian Agama terhadap kita dalam melakukan pelayanan jadi kita harus adil tidak diskriminatif kemudian kita juga harus cermat terhadap apa yang kita layani lalu santun dan ramah tegas andal kemudian tidak memberikan putusan yang berlarut-larut harus profesional kemudian yang penting adalah kita tidak mempersulit jadi era sekarang itu sudah tidak ada pelayanan yang berbelit-belit tidak ada pelayanan itu harus kesana kemari dia menjadi apa harus dilempar sana sini bingung lah ini harus kemana gitu sekarang sudah tidak ada dan sekarang kan eranya sudah banyak yang mempunyai PTSP yaitu pelayanan terhadap satu pintu kemudian kita juga patuh pada berita atasan yang sah dan wajar lalu menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan identitas nah ini juga termasuk dalam perilaku tadi kita tidak boleh mengeluarkan informasi dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan kemudian terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari kekurangan kepentingan jadi kekurangan kepentingan sangat banyak sekali salah satu unsur di dalam enam area perubahan di zona integritas yaitu di penguatan pengawasan jadi benturan-benturan kepentingan itu semuanya harus kita analisa kemudian juga kita selesaikan bagaimana cara mengatasi kepentingan kepentingan tersebut lalu tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tersebut dan tidak memberikan informasi yang salah yang menyesatkan jadi sebagai ASM itu kita jangan hanya menunggu di perintah tapi kita juga harus banyak belajar belajar yang saat ini sedang terjadi kemudian kita juga belajar dari atasan kita dimana atasan kita pasti akan memberikan istilahnya contoh-contoh yang baik jadi kita kita harus kita tidak boleh memberikan informasi yang salah kemudian juga proaktif jadi sebagai ASM kita harus bisa berkomunikasi yang nanti di bawah akan saya sampaikan bagaimana sebetulnya sikap yang betul yang tidak menyalahgunakan informasi atau kewenangan yang di ini sangat penting sekali Bapak Ibu kita sebagai salah satu ASM kita tidak boleh menyalahgunakan yang sesuai dengan kematasan tidak menyimpang dari prosedur nah ini adalah persyaratan penting menuju sukses dalam menunjukkan menunjukkan pelayanan pabrik yang semakin baik jadi yang pertama yaitu perubahan pola pikir mindset terhadap fungsi pelayanan sebagai ASM kita mindset kita harus dirubah dulu bahwa kita ini adalah pekerja dalam rangka melayani bukan kita yang seperti oh ini kita dipaksa untuk melayani tidak tapi kita memang fungsi tugas kita sebagai ASM adalah melayani baik itu melayani masyarakat maupun yang bertugas di internal pun juga melayani terhadap pegawai internal jadi seperti bagian-bagian mungkin seperti kepegawaian atau yang bagian umum itu juga selain melayani di masyarakat mahasiswa juga kita melayani di internal kita sendiri kemudian partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan ini sesuai permintaan RB nomor 13 tahun 2019 itu juga sangat penting jadi apabila masyarakat kita merasa tidak puas dengan layanan yang kita ayani pasti mereka akan memberikan nilai survei terhadap satger tersebut yang kurang memuaskan lalu kepercayaan masyarakat itu juga sangat penting bahwa masyarakat itu begitu mereka berpikir oh ini satger ini di Kanwil Aceh misal atau di YIN Pekalongan YIN Sangatiga oh di sana itu pelayanannya sangat bagus sangat ramah kemudian juga tepat waktu dan tidak lama mereka melayani kami semuanya juga yang dilayani itu dikeluarkan dengan baik lalu keterbukaan kejujuran realistis dan cepat itu sangat penting sekali jadi dalam rangka menuju zona integritas yang bebas dari korupsi kemudian wilayah birokrasi bersih dan melayani maka kunci utamanya kita adalah di pelayanan publik dan itu kuncinya juga ada di kita sendiri kita semua sebagai ASN yang berintegritas dan berkinerja yang optimal apabila kita sebagai ASN hanya berpikir tadi seperti Bapak Rektor yang Pekalungan sampaikan bahwa kita seperti ini juga mau tidak ngapa-ngapain tidak berkreasi kita juga sama gajinya mau sedikit mau banyak kita juga sama mungkin banyak atau mungkin masih di beberapa saktur belum ada sistem reward dan punishment itu penting sekali jadi di dalam ASN itu kita bisa memberikan pelayanan publik yang semakin baik maka reward dan punishment itu diperlukan Bapak Ibu jadi sebagai pimpinan semua staf pegawai baik dosen karyawan tenaga kebersihan tenaga kearmanan itu harus kita perhatikan kinerja mereka jadi selama bertahun-tahun Alhamdulillah kami selalu melakukan tersebut jadi di ASN salah tiga kemarin waktu penilaian zona integritas kita tidak hanya memberikan apresiasi terhadap masa kerja yaitu berupa satya rencana tidak hanya satya rencana yang 10 ke 20 atau 30 tahun namun kita juga memberikan apresiasi kepada masing-masing pegawai yang mempunyai peran jadi seperti salah satu dosen nanti setiap kita 17 Agustus ada dosen yang berdedikasi terhadap bidang apa jadi tidak hanya dosen teladan itu tidak tapi kita bisa memberikan banyak apresiasi terhadap banyak pegawai tersebut karena kita memberikannya itu sesuai dengan bidang kompetensi dia masing-masing jadi seperti dosen yang berdedikasi di bidang tadi yang seperti layanan hukum ke masyarakat kemudian berdedikasi dalam bidang penelitian lalu kemudian dosen berdedikasi dalam bidang kerjasama luar negeri lalu karyawan juga seperti itu dia sekarang eranya karyawan itu diberi apresiasi terhadap inovasi yang dia ciptakan nah ini sebagai terutama agen perubahan jadi setiap satger memang sekarang wajib mempunyai agen perubahan agen perubahan tersebut itu adalah dia yang memiliki inovasi-inovasi jadi semakin banyak agen perubahan di satger tersebut maka semakin banyak inovasi yang kita lakukan dan itu menjadi salah satu dari unsur pelayanan pabrik kita karena tanpa inovasi maka pelayanan pabrik kita tidak akan berkembang jadi di kami ada beberapa agen perubahan yang dia menciptakan berbagai layanan-layanan yang tadinya tidak ada menjadi ada jadi layanan itu menjadi semakin mudah semakin cepat dan masyarakat semakin puas menerima layanan tersebut nah kemudian juga harus ada punishment juga terhadap pegawai yang mereka berkinerja kurang baik jadi misalnya pegawai tersebut dia kurang dalam kehadiran misalnya atau dia kurang di dalam memberikan pelayanan kurang ramah itu harus kita perhatikan jadi pola kita terhadap menata ASN kita agar layanan pabrik kita itu bisa menjadi baik di masyarakat bahwa pegawai yang melakukan layanan tersebut itu harus kita latih kita didik dan kita perhatikan apabila dia kita latih kita didik ternyata belum bisa belum bisa berubah seperti dia melakukan pelayanan dengan yang ramah santun dia masih galak misalnya dengan suara yang keras maka itu dia harus kita geser dulu harus kita pindah dulu ke bagian lain untuk dia bisa belajar dengan yang lain jadi seperti itu jadi jangan sampai ada pegawai ASN yang di depan layanan pabrik itu dia adalah pegawai yang tidak ada senyum tangan dan muka masam atau dia tidak kreatif untuk menanyakan apa yang harus dilayani nah itu sangat penting Bapak Ibu dalam kita mengatur kinerja ASN nah ini untuk manajemen pelayanan publik yaitu suatu usaha mengelola berbagai aspek manajemen dalam proses persiapan menyediakan atau mengarahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta memonitor perkembangannya dan menindaklanjutinya nah ini penting untuk monex kita jadi di dalam seluruh komponen di zona integritas enam area perubahan tersebut itu beberapa unsurnya itu hampir berapa persen itu adalah tentang pelayanan pabrik terutama tentang peningkatan kapasitas SDM kemudian penataan tata laksana itu adalah tentang pelayanan pabrik dan disitu kita harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi yang monitoring dan evaluasi adalah para pimpinan jadi apa yang sudah menjadi layanan kita layanan kita itu apa aja maka pimpinan harus memonitoring semuanya apakah layanan tersebut itu berjalan dengan baik atau layanan tersebut mungkin kurang bisa memberikan layanan yang maksimal terhadap masyarakat jadi perlu ada inovasi-inovasi dari layanan tersebut kemudian ini perspektif layanan publik dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi partisipasi efisiensi akuntabilitas serta menghargai martabat warga pengguna berorientasi pada kepuasan layanan masyarakat menghargai inovasi pelayanan tanggap terhadap dinamika lingkungan pelayanan aspirasi dan keperluan pengguna layanan jadi pada saat kita di persingkat karena waktunya sudah lebih dari 15 menit lebih jadwal di persingkat semuanya di persingkat siap mas ya baik ini nanti bisa dipelajari sendiri oleh bapak ibu nah gitu di kantor aja ini udah hampir terakhir ini mas jadi ini penting sekali terhadap kita sebagai ASN terutama kita sebagai penerima layanan itu baik setap mulai dari OB, SATPAM sampai sampai pimpinan itu kita harus mempunyai sikap ini ya keramaian dan kepedulian jadi di kami sekarang saya sering melakukan pelatihan-pelatihan mengundang arah sumber takannya bahwa semua pegawai itu harus belajar cara melayani mulai dari berdiri tersenyum kontak mata kemudian mengucapkan salam bersalaman dengan atau mengatupkan kedua tangan mempersilahkan duduk dengan gestur tubuh dan kata-kata yang ini apa mengarah kekursi memperkenalkan diri menanyakan nama pelanggan menawarkan bantuan dengan menggunakan nama pelanggan nah kemudian ini selama melayani kita sebagai ASN juga harus antusias berbicara dengan pelanggan menatap matang kontak saat berbicara dengan jangan sampai kita berbicara dengan menunduk atau menghadap yang lain kemudian bahasa tuksu kita fokus secara posisi duduk tegak sipu tidak bertunggu pada bija jadi kita harus ini ya misalnya tangannya mengatur gitu menggunakan nama pelanggan paling tidak tiga kali selama berinteraksi ini mengakhiri layanan Bapak Ibu menawarkan bantuan lain apabila tidak ada transaksi lagi mengucapkan terima kasih berdiri salaman kemudian mengucapkan salam ini sudah kita di pegawai kami harus seperti ini apabila melakukan pelayanan terhadap apa yang dilayani dan ketika melayani juga kita kontak mata kita menyerahkan dan menerima barang itu dengan tangan dua seperti di bang-bang seperti itu selalu tersenyum dan setiap ada tamu kita berdiri untuk menyambung nah ini salah satu contoh-contoh nanti bisa Bapak Ibu membaca semua ini penampilan nah ini ada penampilan satpam perempuan kami setuan kami di YIN Salatiga mereka yang selalu menyambut Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkunjung ke YIN Salatiga jadi tidak boleh dengan make up yang menor atau pokoknya yang natural ini contoh sana prianya seperti ini jadi tidak yang seperti lusur lah pokoknya disini saya paling tidak suka kalau ada pegawai yang berpenampilan acak-acakan tidak rapi nah ini pusana wanitanya seperti ini Bapak Ibu ya ini cara duduk kita harus bisa belajar lah cara duduk seperti itu jadi untuk memberi contoh juga misalnya pejabat beri contoh kepada setarnya kan setar baru kadang mungkin kita tahu bagaimana darabannya ya ini sudah selesai Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit penambah pengetahuan dari Bapak Ibu semua yang mungkin kami juga sebagai ASN saya juga harus masih banyak belajar terhadap sikap saya terhadap integritas saya dan semoga kita semua di Kementerian Agama ini kita bisa banyak sekali meraih redikat BBK maupun BBBM juga mohon kepada para agen perubahan di seluruh Sartre untuk senantiasa melakukan pengetahuan dan bersinergi terhadap lembaga kita dan perlindungan lain terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bu Diyah Roh Ayati atas waktunya maka saya akan mengembalikan acara selanjutnya kepada Bapak Syaitul Anam selaku saya kuhos memohon pamit hanya kepada Allah saya mohon ampun kepada rekan-rekan dan Sini Resmior baik di level pimpinan maupun di low leader maupun middle leader saya mohon maaf hadan Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Syaitul Anam untuk ambil alih segala kegiatan ini demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tajri yang sudah memandu jalannya seminar atau mungkin sharing pendapat ini terkait dengan program KIIS kreatif inovatif inspiratif dan solotif kemudian selanjutnya dalam rangka untuk pencerahan yang lebih mendalam kepada para peserta program ini kiranya bisa memberikan tanggapan atau mungkin masukan pertanyaan dan lain-lain supaya Kementerian Agama kedepan juga bisa lebih maju lebih berorientasi pada pelayanan publik kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk apa namanya yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau mungkin masukan bisa menghidupkan mikrofon sekaligus bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya dipersilahkan tadi kakan kemanaksimulung kemanaksimulung silahkan Bapak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bisa terdengar suara saya dengan baik bisa Pak bisa silahkan lanjutkan Pak terima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh para kita menghati bersama bahwa kita selaku ASN di kantor putri agama tetap komitmen menanti seluruh sumpah yang telah kita dikerarkan kemudian juga jadi saya sampaikan beberapa inti daripada bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dalam ini kami sudah memalumi semuanya namun demikian perlu sedikit kami sampaikan bahwa dalam dalam kami memberikan pelayanan khususnya di daerah terpencil Pak kenapa demikian kami sampaikan kami kawupaten simulu adalah merupakan daerah dulu ada perpres kawupaten seluruh termasuk daerah 3AT ya daerah 3AT jadi di intensi lain kita melihat bahwa ada penjanjian khusus seperti di dina kesehatan misalnya termasuk di mahkamah syariah kami yang sehariannya sering duduk bersama dengan dina syariat apa dengan mahkamah syariat bahwa sungguh amat berbeda kesehatan antara di kementerian agama dan di mahkamah syariah artinya apa pada prinsipnya kita bersyukur jadi kita bersyukur walaupun sedikit kita bersyukur namun demikian mungkin ada perdiang khusus dari pusat untuk memikirkan daerah kepencil jadi sehingga di daratan ketika ditugaskan ke daerah kepulauan ini merasa apa namanya sedikit terkendala apalagi harga-harga barang semua di daerah kepulauan agak sedikit lebih mahal ada sebuah kebijakan hal yang tidak dapat disesuaikan dengan di intensi lain artinya ada perhatian khusus khusus daerah terpencil bagaimana ada tambahan termasuk apa kinerja-kinerja lainnya sehingga yang bertugas di kepulauan merasa lebih nyaman jadi tidak diposisikan kami di kepulauan bekerja tanpa ada tambahan lain barangkali untuk sementara demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dari kemenang simulu dipersilakan yang lain nanti sudah ditanggapi oleh narasumber secara paralel nampaknya ini tadi menyinggung terkait dengan komitmen Sumpah PNS yang mungkin terkait kepada Bapak Kakanwilu Kemenang Aceh kemudian terkait dengan pelayanan untuk ditujukan kepada Bu Tiah Rokhati yang saya tanggap dari apa yang ingin disampaikan dipersilakan kepada yang lain untuk bisa menyebutkan nama dan asal dan barangkali mungkin juga bisa ditujukan tanggapan itu atau pertanyaan itu kepada narasumber siapa nanti bisa ditanggapi dengan jelas silakan baik terima kasih Pak yang saya menyingkut dengan apa yang sampaikan oleh Pak Kemenang Simulu tadi memang Kabupaten Simulu itu di Kabupaten yang berbicara yang berbicara atau siapa dari dari apa namanya Kemenang mana bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak Halo Pak Sepulana itu yang bicara perusahaan menanggapi daripada pertanyaan Pak Kakan Kemenang Simulu didanggapi oleh Bapak Kakan Wil Kemenang Aceh oh iya silakan ini kita rangat aja karena sinyal silakan Pak Pak baik terima kasih Pak Sepulana menanggapi apa yang sampaikan oleh Kakan Menang Kabupaten Simulu yang menyangkut dengan istilahnya tunjangan tambah lah karena Kabupaten Kepulauan Kabupaten yang terluar di Provinsi Aceh tentu ini merupakan kebijakan dari pemerintah kebijakan Terima kasih. 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 tapi oleh publik itu sangat tidak mewakili Kementerian Agama. Kenapa sih orang madrasah pelayanannya seperti ini? Kenapa sih orang madrasah tidak lebih welcome? Malah kadang-kadang itu bukan di pihak pimpinannya, di staff-nya, atau bahkan di security-nya. Sementara yang kita inginkan untuk pelayanan publik ini, kita kan menginginkan yang terbaik untuk madrasah. Biar madrasah ini terus dipandang. Biar madrasah ini terus diminati oleh masyarakat. Hari ini yang kita ketemukan, apalagi sekolah-sekolah yang notabene-nya sekolah bagus, itu justru pelayanan publiknya kurang bagus. Kurang welcome terhadap tamu yang datang. Kadang-kadang kita kalau datang ke sekolah yang bagus itu, dilihat siapa kita. Mereka tidak, istilahnya tidak, apa ya, mungkin kalau kita dikenal, oh ini yang datangnya ini, itu pelayanannya bagus. Tapi kalau kita dianggap sebagai masyarakat umum, itu biasanya sering kita harus tanya, oh saya mau kemari-kemari, bukan dari madrasah itu sendiri, atau bukan dari luar rumahnya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perbaiki, gimana interpersonal kita yang masih sangat kurang. Jadi untuk meningkatkan pelayanan yang baik untuk kementerian agama, khususnya kami dari madrasah, mungkin nanti akan ada semacam, kalau tadi Bapak yang tadi mengatakan, dan agar raya perjabatan yang seperti dulu, untuk mengembalikan, mengembalikan gizah kita madrasah, mungkin itu akan ada pelatihan-pelatihan ke depan untuk pelayanan kita ini. Mungkin cuma ini dari saya, yang saya dapati ya, yang saya dapati di madrasah, pada saat kita datang ke madrasah lain, atau dari madrasah lain datang ke madrasah kita, kita melihat staff kita itu kok cuek-cuek aja, malah kadang-kadang ke paskuah yang keluar, ada apa, bu, perunya apa, cari siapa, mungkin ini yang perlu lagi kita tingkatkan di madrasah kita. Cuma ini dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada dua penanya. Yang pertama dari Pak Seributin Zaikani, dari Madrasah Kuala Nagan, dan juga Pak Ruanifah, dari Man Empat Acah Besar. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin terkait dengan tadi pernyataan Pak Syaributin, yang kiranya mungkin tidak sependapat dengan, apa namanya, Pak Rektor YN Pekalongan, yang mengatakan bahwa bekerja sepenuh hati dan juga sepenuh gaji, tetapi dengan tidak berorientasi pada materialistik. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, kami mohon kepada Pak Dr. Zainal Mustakim untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan, apa namanya, moto, moto bekerja sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Saya persilahkan kepada Pak Zainal Mustakim. Terima kasih Pak Anam dan Pak Syaributin ya. Assalamualaikum Pak Syaributin. Terima kasih atas masukannya. Saya setuju sepuluhnya, bekerja sepenuh hati juga sepenuh gaji. Tetapi, maksud saya, sepenuh hati dulu, pasti gaji akan mengikuti, Pak. Jadi itu otomatis. Jadi, maksud saya, mengapa saya tekankan ke bekerja sepenuh hati? Karena gaji itu penghasilan yang akan mengikuti ketika kita sudah bekerja maksimal, maksud saya seperti itu. Tetapi kalau kita hanya mengejar gaji, sekali lagi mengejar duniawilah, itu nanti kita enggak maksimal pastinya. Karena ukurannya itu standar saja. Pokoknya saya bekerja, sesuai dengan standarnya, nanti akan digaji ya. Nah, maksud saya, dengan sepenuh hati itu, bekerja itu melebih standar yang ada. Karena kita ingin capaiannya itu yang ekselen tadi, yang prima, yang berdaya saya unggul. Sehingga memang diperlukan bekerja sepenuh hati kita. Insya Allah, kalau kita sudah sepenuh hati kita ini, gajinya akan penuh juga, Pak. Karena otomatis nanti indeks kinerja kita akan bagus, sehingga tukin kita ini akan naik juga pada akhirnya. Karena kalau indeks kinerjanya sudah naik, insya Allah tukin yang sekarang masih 70 persen akan jadi 80 atau 90 persen. itu artinya juga gajinya akan mengikuti. Itu, Pak. Saya berbunuh maaf. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Anam. Terima kasih, Pak Rektor, yang telah memberikan klarifikasi ya. Jadi, bukan berarti kemudian mengabaikan gaji, bukan, tetapi secara otomatis gaji itu nanti akan mengikuti. Itu pasti karena memang itu bagian dari hak. Hak itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu tunjangan kinerja, gaji pokok, dan seterusnya. Itu pasti akan mengikuti yang dimasukkan oleh Pak Rektor tadi. Kemudian selanjutnya, terkait dengan diklat perjabatan yang, apa namanya, untuk membangun mental agar bisa dikembalikan kepada seperti yang dulu, yang agak semi-militer. Barangkali yang bisa menjawab ini adalah dari balai diklat. Kalau ada dari balai diklat, kami persilahkan. Karena narasumber ini juga tidak berwenang untuk bisa menyampaikan terkait dengan pelaksanaan diklat perjabatan. Atau kalau yang sekarang istilahnya itu latsar, pelatihan dasar. Tapi memang karena konsepnya berbeda dan ketentuannya berbeda, tentu aplikasinya di lapangan juga berbeda. Mungkin yang dari balai diklat atau pus diklat atau balai bank, kalau ada, bisa memberikan pencerahan terkait dengan hal ini. Kalau belum ada, maka kami lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya terkait dengan pembentukan sikap mental sebagaimana tadi dipertanyakan oleh Ibu Nur Hanifah, bahwa kadang-kadang kita sudah berbuat itu tidak se-apa yang kita apa namanya perbuat. Oleh karena itu barangkali trik-trik seperti ini. Ibu Dia Haruhati masih on time? Ibu Dia Haruhati, barangkali terkait dengan pelayanan publik ini untuk bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nur Hanifah. Bersilakan, Ibu Dia. Terkait dengan pelayanan publik, memang kita harus bisa memberikan contoh dan memberikan edukasi terhadap semua jadi Bimina maupun ASN tertentu. Tadi yang disampaikan Ibu bahwa tenaga keamanan, tenaga kebersihan itu juga harus kita beri edukasi. Jadi khususnya terutama tenaga keamanan itu dia menjadi karya terdepan di dalam hal pelayanan publik. Karena dia yang menerima pertama kali semua tamu-tamu yang ada tidak hanya dikandil, kemenang, maupun berberan. sedikit, tapi di madrasah pun juga bisa seperti itu. Walaupun mungkin jumlah tenaga keamanannya hanya sedikit ya Ibu atau hanya beberapa. Jadi kami, kami ada 35 tenaga keamanan itu dibagi di 3 pampus. Itu semuanya selalu kita ikutkan pelatihan-pelatihan Ibu. Jadi di madrasah bisa dianggarkan untuk pelatihan terhadap pegawai itu tidak hanya pegawai yang admin saja. Namun kita sudah mengarah ke pegawai-pegawai seperti yang non-admin, seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Jadi di situ tadi sudah saya sedikit ada menampilkan tata cara mereka dalam hal melayani. Itu sangat penting. Kemarin kami di zona integritas itu memang kami yang kita konjolkan pertama kali itu justru satpam kami. Dan kita buat videonya juga, kita buat filmnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat YouTube kami di IIN salah tiga channel. Di situ kita ada playlist ZI. Di situ ada tentang bagaimana pembangunan zona integritas di kita. Sekarang kan sedang digalakkan untuk seluruh madrasah. Jadi mudah-mudahan juga madrasah-madrasah yang sudah menjadi pilot project maupun yang belum juga bisa mengikuti jejak kami untuk menjadi satper BK. Jadi satpam kami itu begitu ada tamu siapapun yang masuk ke kami itu semuanya harus bisa memberikan pelayanan kemudian dia juga harus bersikap yang seperti saya sampaikan tadi dengan ramah dengan gestur tubuh yang baik dan itu memang tanggung jawab sebagai atasan untuk memperhatikan. Karena kalau namanya staff karyawan itu tidak diperhatikan tingkah laku mereka di saat dia bekerja maka mereka juga akan seenaknya. Dan tadi pentingnya ribet dan punishment jadi di kami saya setiap tahun itu pasti ada satpam yang mendapatkan penghargaan jadi mereka pasti akan berlomba-lomba bahkan bila dia itu satpam tersebut ada prestasi yang luar biasa yang dia sangat bagus sekali dalam melayani maka satpam tersebut kita pindahkan ke administrasi itu salah satu ribet juga jadi kami mending lebih baik merekrut satpam yang baru kemudian satpam yang lama yang tadi sudah sangat pinter sekali dia dalam bersikap dalam keramahannya dia dalam melayani maka kita pindahkan dia ke administrasi ada yang menjadi ajudan Pak Rektor kemudian aja yang di kebumasan itu kami sudah ada tiga satpam yang kami berikan reward untuk dia berpindah administrasi jadi Alhamdulillah untuk satpam kami ada sudah dari YN Prokerto kemudian dari Kanwil Jateng sudah dibanding ke kami kemudian dari Kanwil Kalimantan kalau tidak salah itu khusus dibanding terhadap satpam kami karena kita memang memberikan apa ya pesan pertama terhadap semua para tamu dan pasti setiap tamu yang datang kita selain puas dengan apa yang ditunjukkan kepada kita tidak hanya layanan-layanan kita tapi juga mereka pasti akan memberikan apresiasi ternyata disini luar biasa satpamnya luar biasa jadi pertama kali yang harus kita tunjukkan itu di garda pertama karena tidak mungkin kan kepala sekolah yang di depan guru yang di depan tapi satpam adalah yang di depan kalau ada tenaga kebersihan juga disitu dia harus misalnya lewat harus yang bersikapnya ramah menyapa kemudian dengan selamat pagi bapak selamat pagi ibu seperti itu jadi itu penting sekali dari lini yang yang kecil-kecil yang tidak kita perhatikan itu memang harus kita ini berikan kemudian kalau ada yang bersikap ini dia melanggar atau kurang dalam bersikap ada kurang sopan terhadap tamu langsung kami tegur langsung kita panggil jadi semuanya kita saya tidak ada untuk menegur pegawai yang mempunyai sikap atau tindak yang kurang ramah terhadap tamu mungkin itu ibu kalau ada yang bisa ditanyakan lagi nanti bisa dia chat gak apa-apa di WN terima kasih kepada Budi Harohati yang telah memberikan tanggapannya sekarang sudah menunjukkan jam 11 lebih 15 menit sekiranya waktu untuk sesi kali ini sudah lebih 45 menit dari jadwal karena di jadwal itu jam 9 sampai dengan jam 10.30 ini oleh karena itu tidak etis kiranya kalau pertemuan kali ini di pada Pak Badru Taman untuk bisa memberikan closing statement mongga Pak Badru Taman sekaligus untuk menutup dari inspektorat kami persilahkan Pak Taman masih on air masih di tempat oh ya kayaknya Pak Badru Taman sudah meninggalkan oleh karena itu tadi juga sudah berpesan kepada saya bila apa namanya beliau sudah meninggalkan karena banyak kegiatan yang harus diselesaikan maka kami diamanati untuk menutup acara ini baik Bapak Ibu sekalian kita sudah di penghujung acara beberapa materi sudah disampaikan secara luas lugas dan juga apa namanya detail ya oleh karena itu itu kita bisa menerapkan apa yang sudah menjadi apa namanya paparan tadi ilmu yang kita dapatkan sehingga bisa diterapkan dalam apa namanya kita melayani kepada masyarakat sehingga kita menjadi lebih baik dan selalu meningkatkan kinerja kita optimalisasi kinerja kita dengan basis layanan publik demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dan saya sampaikan dulu Pak Tajiri pada kali ada closing statement Pak Tajiri dari Aceh dan wilayah ya Pak Tajiri seperti yang terdahulu saya sampaikan kepada Bapak tadi sudah saya kembalikan kepada Bapak semuanya dipersalahkan terus apa yang Pak Tajiri pulan nam sampaikan sudah kita anggap keputusan kita berdua demikian Pak Tajiri pulan nam dilanjut untuk closing semuanya terima kasih Bapak kami atas nama penyelenggara dari inspektorat tadi sudah memberikan pesan dan juga kami selaku host apabila terdapat kekurangan kehilafan dan juga mewakili para narasumber barangkali ada kekurangan kekurangan yang belum disampaikan atau mungkin kurang jelas atau mungkin kurang hal-hal yang detail karena keterbatasan waktu barangkali ini belum bisa diinformasikan secara jelas dan lugas oleh karena itu di dalam slide barangkali untuk bisa ditelaah lebih dalam yang penting bukan persoalan knowledge-nya tetapi juga implementasinya di lapangan ini jauh lebih penting barangkali demikian kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam wallahul mu'afiq ila kuami tarik selamat salam wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi barangkali wa'alaikum warahmatullahi semuanya zoom terima kasih sukses sukses kita semuanya terima kasih terima kasih kalau kan sudah di share ya silahkan bisa diunduk assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum untuk sertifikat mongkong langsung bisa di download jangan lupa isi oh bernihah absensi terbeda keperkelahian 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 yang dari INSALATIGA Budia mongkong bisa di share materinya sudah tadi sama Mas Arief di chat ini di grup sudah juga ya materi silahkan Bapak Ibu untuk bisa di download ya di menu chatting sudah bisa di semua baik materi dari INP Kalongan maupun dari salah tiga untuk dari Kanwil Aceh barangkali juga ada materi silahkan Pak Tajiri bisa share agar bisa di download sebelum Zoom meeting ini ditutup terima kasih sudah saya rejut terima kasih 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 sudah selesai terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.